Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan dan juga pertanian Yang belum bergabung jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe Rekan peternak semua, usaha itu butuh modal, pasti Besar modal yang digunakan akan berpengaruh pada besarnya keuntungan yang bisa didapatkan Usaha apapun itu, termasuk usaha ternak ayam kampung asli Berapa jumlah modal yang Anda miliki? Kita lihat apakah kira-kira bisa memenuhi kebutuhan dasar di ternak ayam ini Kita mulai dari kandang dan segala peralatannya Kandang dan peralatan sekecil dan sejelek apapun Seratus ribu tidaklah cukup Belum lagi wadah pakan, wadah minum dan sebagainya Kalau mau ternama mandiri, harga indukan juga tidaklah sedikit Indukan jantan harganya berkisar antara seratus sampai seratus lima puluh ribu rupiah Sedangkan indukan betina kurang lebih lima puluh sampai delapan puluh ribu rupiah Itu kalau kita mau ternak secara mandiri Kalau mau khusus pembesaran juga tidaklah murah Harga DOC berkisar antara 6.500 sampai 8.500 Tergantung di mana kita memesan DOC tersebut Nah itu tadi untuk harga ayam yang harus kita beli Belum lagi masalah pakan Paling tidak kita harus membeli pakan pur dengan harga kisaran antara 9.000 sampai 10.000 rupiah Per kilo harga eceran Belum lagi dedak yang harganya antara 2.500 sampai 3.500 per kilogram Untuk harga eceran Itu tadi kalau kita asumsikan Kita akan menjalankan usaha Dalam skala kecil Kalau kita mau melakukan pengembangan Atau menjalankan usaha yang skalanya lebih besar Tentu saja modalnya berkali-kali lipat Lebih banyak dari perhitungan di atas Tentu itu sesuai dengan populasi ayam yang akan dipelihara Kalau mau melihat ternak ayam yang bagus Dan sudah berjalan Modalnya tidak akan sedikit Lokasi Kandang yang luas sesuai dengan populasi ayam yang tidak dipelihara Ketersediaan pakan yang pasti Dan seterusnya Dan seterusnya Rekan peternak semua Sekarang kita tahu bahwa Usaha ternak ayam kampung ini Memang benar-benar butuh modal yang memadai Akan lebih baik Jika modalnya cukup Atau lebih banyak Namun demikian Untuk rekan peternak semua Tidak usah patah semangat Jika rekan memang sudah bulat Niat untuk mencari nafkah di bidang ini Maka tidak ada masalah Silahkan dilanjutkan saja Tidak usah berkecil hati Tidak usah patah semangat Kita bisa mulai dengan Sekala kecil Sesuai dengan kemampuan Hitung modalnya Dan sesuaikan Populasi atau jumlah ternak Yang bisa kita pelihara Bukan untuk mendapatkan keuntungan yang memuaskan Tapi untuk menimba ilmu dan pengalaman Setelah nanti kita punya bekal ilmu dan pengalaman Tinggal menunggu modal yang lebih memadai Benar tidak? Oke itulah tadi sedikit Dari saya pada video kali ini Terima kasih sampai bertemu Pada video selanjutnya